Soal kerjaan-kerjaan kecurangan selama pilkada ini dan juga soal politik gentong babi Bagaimana manipulasi yang diciptakan oleh sebuah keluarga dengan anak keturunannya Agar bisa bertarung dan bisa memenangkan pemilu secara curang Adili Jokowi dan kroni-koroninya serta mazulkan anaknya sih Pemakzulan itu pasti diperbolehkan secara konstitusional Akun itu adalah memang akunnya Mas Gimran Bahwa akun ini dimiliki oleh seseorang yang patut diduga adalah Mas Gimran Sebenarnya kalau aparat mau menyedik soal kaskus ini gampang banget Karena apa? Karena servernya itu ada di Indonesia Pertama ada di Mangga Besar, kedua ada di Melawai, sekarang ada di daerah Kuningan Jadi sebenarnya ini tinggal niat Uang luar negeri saja itu bisa dapat-dapat datanya Orang membuat cuitan di Twitter aja cepat bisa dapat sumbernya Apalagi cuma kaskus yang ada di Indonesia Jadi ini sempat populer sebelum ada Facebook, sebelum ada Instagram, sebelum ada Twitter Apalagi ada TikTok Kaskus adalah forum diskusi Tapi banyak kan akhirnya dipakai untuk forum jual beli Dulu kaskus kenapa populer? Karena ya hanya itu yang untuk diskusi Dan ada dua diskusi yang sangat populer Namanya Fight Club Fight Club itu empat orang bertarung ide Tapi karena saking tarungnya malah saking berkelahi Maka itu ditutup Satu lagi yang populer adalah BB17 Buka-bukaan 17 tahun Nah itulah makanya tren di kaskus itu ada dua Tren diskusi politik Dan tren yang sifatnya siur Maka nanti akan kita lihat Sangat populer sebagai FGB Dan tahun 2012 masuk kembali ke Indonesia Jadi intinya kita bisa desak aparat Gampang sebenarnya mengusut si Vufafa itu Karena servernya ada di Indonesia Lanjut, next Inilah kaskus Dan kita langsung pada satu subjek yang Akhir-akhir ini saya mencuat Yaitu salah satu akun yang namanya Vufufafa Dilihat dari picture message-nya Atau profile picture-nya Ini udah jelas sebenarnya anaknya ini kenapa gitu Atau orang yang punya ini sebenarnya sifatnya apa Dia sengaja pakai simbol pork festival Festival makanan babi Tahun 2016 di Semarang Waktu itu ada di Plaza Semarang Jadi dilihat saja sebenarnya udah kelihatan Nanti akan kelihatan sifat-sifat dari orang yang Punya akun kaskus ini Dan dia memang sudah disebut kaskus edik Kalau kaskus yang masih awal Dia kaskuser namanya Tapi kalau sudah edik Itu berarti tiap hari bisa posting banyak Lanjut, next Dia juga punya akun Namanya Cili Pari Cili Pari itu juga ada akun di kaskus Tapi tidak terlalu aktif Nah Saya akan menunjukkan Kalau Sementara ini banyak hoax yang mengatakan Kita-kita ini para pejuang ini hanya omong-omongnya saja Silahkan lihat presentasi ini Nanti ini benar-benar ilmiah dan siap di uji coba Ya detail banget Jadi Pertama kali adalah Ini ada akun namanya RKGBRN Siapa RKGBRN? Dilihat dari kata-kata yang jelas Jadi ada yang tanya RKGBRN Gibran Pihakabarmu Gak ikut kampanye Papa Tercinta di Jakarta Ini 2012 RKGBRN Adalah Gibran Clear Dan ini banyak sekali Ya saya contohkan satu aja Next Nah Apa yang nulis Fufa Fafa ini memang Menurut saya Sudah Sudah apa ya Sudah di luar Nalar manusia Dia pernah nulis Fufa Fafa ini Tahun 2014 Saya lagi membayangkan Prabowo mendaki semaru Terus pas menunjuk Dia ngibarkan benar-benar putih Lalu berteriak Titik Gitu ya Kembalilah ke pelukanku Terus habis itu Dia ngelindeng ke bawah Seperti seekor landak Pas sampai di bawah Dia langsung membeli jagung bakar Saya bukan psikolog Apalagi si hater Dr. Tifa pernah menjelaskan Makna ini Orang yang menulis seperti ini Orang yang sakit jiwa Iya Nggak jelas ini pikirannya Lanjut Next Ini dia nulis 2014 Agustus Udah dibelain-belain Jadi muhalaf Eh malah dicerahin istri Punya anak homo Tinggal satu Gagalnya pres Silahkan dibaca Saya aja nggak kuat Sampai baca Pak Edi Lanjut Next Nah ini Nggak usah saya baca semua ya Tapi kotor sekali Kata-katanya Tuh yang paling kanan Ganteng Ganteng Kiri Pengamat apa sih Pengamat Inilah tulisan-tulisan Dari Fuhu Ava Lanjut Saya nggak perlu bacakan semua Nanti copy aja Ini sudah saya kumpulin Biar gampang Kalau Prabowo Buta hatinya Kalau gue jadi natswa Gue tampolin Satu-satu orangnya Prabowo Terus Emang ada foto Fotonya Pak Prabowo Terus dikatakan muka Pembantu itu Prabowo makan gorengan Besoknya langsung gitu Aduh Kasar banget orang ini Lanjut Next Nanti tugas ini Mbak Bwitri Kang Deddy Terus Pak Heros ini mencer Ini orang dengan kayak gini Itu kayak apa gitu ya Saya bawa bukti-bukti Bile bawa sabu Asalkan seiman Ya Wok-wok-wok-wok Goblok gitu Itu bukan WK-WK-WK Itu Itu hinaan untuk Pak Prabowo Wok-wok-wok-wok Gagal Jalan Luna KNTL Itu artinya apa ya Luna Nggak ngerti aku Lanjut Next Ini Bahkan mengguna lambang Negara kita Yang waktu itu dipakai oleh Pak Prabowo Garuda Merah Garuda Merah adalah burung yang sedang mengalami Menstruasi Gila kan Apa yang dia tulis Segera beli pembalut Biar nggak bocor Bocor Dulu karena beliau kan sering bilang Bocor Bocor Tapi kalau beli pembalut Jangan di malam hari Ntar bisa diculik Kampret Ini kan Memang Menyerang kepada Kampret Oh nasibku Saya tidak tahu apa-apa TPID Ingat Pak Prabowo waktu itu dikasih pertanyaan oleh Jokowi soal TPID Waktu di debat Capres Coba tanya atasan saya Jadi ini kasar banget Nah Selain itu Dia punya ketertanakan terhadap bagian tubuh wanita Sini Coba lihat susunya Ini ada gambar di atas sebenarnya Yang gambar seksi Tapi nggak saya tampilkan Next Lanjut Nah ini Saya nggak usah baca lah ya Lanjut Next Nah Ini adalah untuk menjelaskan Kalau tadi RKGBRN Saya menjelaskan Apa itu Akun Cilipari Cilipari adalah akunnya Gibran Karena ada ucapan selamat juga Kongrat Gips Putra pertama Presiden Joko Widow Dikabarkan akan Bersiru mantan Putri Selo Orang ngirimnya ke Cilipari Berarti kita sudah dapat dua identitas RKGBRN Dan Cilipari Lanjut Next Nah Ini juga ada Ada yang menyerang pemerintahnya Pak Jokowi Pemerintahan Tapi dia menjawab Lutuh yang Asuh Nah ini Jadi niat dia itu juga sudah kelihatan Tanggal tua Penaeng edit foto Terus nge-share berita hoax Neng Kaskus Dia lupa dia ngetiknya itu Di Cilipari Jadi dia kadang-kadang lupa ngetiknya itu di Cilipari Atau di Fufava Dia lagi ngetik di Cilipari Tahu siapa pemilih Cilipari Jelas kalau ini Nggak usah ditanyain lagi Kalau Kaskus kan ada yang ngelak Bahkan IG-nya Itu jelas Markobar1996 Itulah Instagramnya Maretabak Kota Barat Waktu itu Nah Negeri kian hancur Akankah Prabowo Sebianto tinggal diam Nah Terus kemudian Ada yang Kan ada sang putra mahkota Pangeran kemulai Didit Indi Prasetyo Dia nulis lah Katanya pacaran sama Velove Jangan-jangan settingan Biar nggak dikatain Jadi teman-teman Ini banyak sekali kayak gini Supaya nggak terlalu lama Next aja Ini Silahkan dibaca Kepunahkan lu juga jago Acting di Peranjang Ini bukan Didit Tapi satunya Ya Gitu Dalam kurung Dini Pemerintah tunjakan Anak-anak istri Dihapus Salah Lu sendiri jadi PNS Kasar banget Kata-kata Paling banyak kata itu Ngindir umur Cerai sama istri Pas pelabras mau rujuk Tapi nggak jadi Anaknya Ini semua fakta ya Bapak dan Ibu Jadi ini adalah yang sudah Sebagian sudah dihapus Tapi sudah sempat dikumpulkan Oleh tadi BIN tadi Badan Intelligent Netizen tadi Nah ini sebenarnya Nyaris Kalau dia Tambah sedikit Dia bisa Kena pasal Mau lu pakai Unta Kayak junjungan lu ya Tapi Ini masih belum Masih agak Agak tipis Nah Dia pun mengatakan Pak Prabowo itu apa Ada di situ Pak Habibu Rombaan juga dihina Orang ini mukanya jelek banget ya Kasian capes yang anaknya fashion designer Lanjut Next Cerita tentang tangan Pak Prabowo yang habis Jadi Pak Prabowo itu habis pilpres Terus nunjukin tangannya Apa komentar dia Kasian Umowo udah lama cerai Jadi nggak pernah nyelup-nyelup lagi Pikirannya itu nyelup kemana gitu loh ya Istri cerai anak Terus mau lebaran sama sapa Prabowo sebut 99-an ini pas-pasan Dia malah mengatakan Tampangnya Pak Prabowo yang pas-pasan Mas Hanis pastikan nakah masal Yang diserang Pak Prabowo lagi Wawak suruh ikut nikah masal Nah ini Apalagi itu artinya SBA juga diserang SBA itu orang terbaper sedunia Jadi Pak SBA juga harus tahu Dia itu diserang juga oleh Fufafa Lanjut Next Capres nggak punya istri Dan Capres dengan banyak istri Waktu itu Lanjut Next Nah ini juga Ini yang termasuk sering sekali diucatkan oleh dia Jadi selain Susu Dia nyerang Ada 14 artis Termasuk selama saya yang paling sering adalah Sahari ini Nah ini juga menarik Ini juga bukti Waktu itu Disebut-sebut Menjembunyikan anak pertamanya Yang bilang Andi Arief Tapi terus anak Fufufafa ini jawab Sini lonjing Gue nggak ngumpet Ayo Fufufafa ini jawab Ada yang disebut anak Jokowi Fufufafa yang jawab Artinya apa? Ya udah jelas kan? Makin Nah ini Fadlizon diserang juga Real crown Pak Prabowo menang Makin gendut aja tuh Babi Ya Ini lingkung lagi Mat Jokowi Dari kandangnya Di hadapan penuh Macan Asia mengeong Ini rasis Ada saudara kita di Papua Di Indonesia Timur Maaf Novella Gerindra Ditero lewat Facebook Dia jawab Kasian rumahnya dibakar Sampai gosong tuh kulit Jadi bukan hanya soal Soal apa? Penghinaan Bukan hanya soal porno Rasis juga Nah ini banyak banget ya Saya nggak perlu bacakan Ini saya kumpulkan Yang ada kata-kata itu semua Ini soal susu Banyak Tuh Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Terus Banyak Ini kasar banget Mati lu Pengen mati, mati, mati Juga banyak Korupsi, korupsi, korupsi juga ada ya Lanjut Next Nah ini nyerang partai PKS Bodoh, bangga, mimik Nah ini susu lagi Ya Nah saya hampir masuk ke analisis Ini lagi KONTOL Lain lu ini dengan yang tadi Jadi banyak banget kata-kata tadi Nah ini Dia akses ke pornografi Dan orang ini sudah tidak sadar lagi Dia nulis di Vufafa Redchub Dan website-website semacamnya Juga bisa diakses kemarin Jumat Jadi sudah tidak kekontrol lagi Orang ini kalau nulis Ya Dia nulis Redchub dan website Apa itu website-website yang kayak Redchub Lanjut Nah Dia juga masuk sebuah forum Yang lebih porn Daripada Kaskus Namanya Formspring ID-nya di Formspring Raka Genarli Jadi Raka Genarli Kita tahu siapa dia Ya Kenapa pakai ID Raka Genarli Ya Ini nama gue beneran Raka Jadi dia ngaku Nama benernya dia itu ada Rakanya Siapa yang punya nama Raka Di tengah-tengahnya Nah itu Dia juga masuk Forum untuk Porno untuk Orang-orang Indonesia Namanya Semprot.com Nah itu Masuk pakai akun Vufafa Lanjut Nah teman-teman Ini agak kecil Tapi disini kalau dilihat Inilah Akses dia ke berbagai situs porno Ada ke Spangbank Ada ke Scratch Ada Redchub X-Video Mail Chaturbish Sampai ke situs-situs Eropa Timur Artinya Dia itu sangat pintar Kalau kata si cewek kemarin itu Oh iya Vufafa memang pintar lah Pintar-pintar Akses situs porno Itu banyak banget Banyak banget Tuh di slide Redchub Chaturbish Wormster Videos Punkbank Dan lain sebagainya Ini kreatif sekali Hiburannya Vufafa Banyak hiburannya dia Nah Inilah yang mulai Saya menukik sekarang Teman-teman Pernah dia kehilangan Password Dia nulis Aku gak iso login Raka Genarli Cilipari dan Raka Genarli Terhubung Karena dia gak bisa login Di Raka Genarli Tapi yang ngetik Adalah Cilipari Lanjut Next Pada saat yang sama Tahun 2014 Kalau kita mau beli Tep Itu harganya masih 8 jutaan Siapa Anak remaja Yang bisa beli Tep seharga 8 jutaan Gak banyak Apalagi di Solo Vufufafa dan Cilipari Menuliskan hal yang sama Pada tanggal yang sama Akhirnya jadi beli juga Tapi tap yang warna putih Udah pada ludes Dia tulis di bawahnya Ini tap S Untuk bonus Samsung Galaxy Jadi dua akun yang sama Menuliskan hal yang sama persis Yaitu Vufufafa Dan Cilipari Bukan hanya ini Lanjut Next Hal yang sama persis lagi Vufufafa Dan Cilipari Catering Yang satu Guys Sorry stupid question Kalau mau beli gunting Yang kayak di Stick gunting Di PIK Ini ahlinya PIK Ada disini nih Pak saya tidur nih Ada dimana ya Itu yang lulus pertama Vufufafa 3 November Jam 8 pagi Cilipari Jam 11 pagi Nulis hal yang sama Persis kalimatnya Kalau bukan dari orang yang sama Kalimatnya bisa sama persis Tidak mungkin Dan yang nulis pertama Adalah Vufufafa Kalau Cilipari Yang nulis duluan Oke Mungkin Vufufafa Niru Cilipari Ini Apa Ini Cilipari Yang niru Vufufafa Lanjut Next Ini paling menarik Tanggal 11 November 2013 Menteri Koperasi UKM Waktu itu Pak Syarif Hasan Itu punya acara Di UNS Universitas Negeri 11 Maret Pesan cateringnya Cilipari Saya tahu persis Pesan cateringnya Di Cilipari Soalnya Sudah saya cek ke sana Vufufafa Menuliskan Esok paginya Saya berterima kasih Dan bersyukur Soalnya acara kemarin Pesan cateringnya Moga-moga Pak Menteri Suka masakan saya Cateringnya Cilipari Yang Berterima kasih Vufufafa Vufufafa Ini tangan Tuhan Yang menuliskan Disembunyikan Tapi muncul juga Kita buka Lanjut Next Nah Dia lupa Pas mau nulis Yang gayanya Vufufafa Dia pakai Akun Cilipari Kemripek Pak Bukan temem Apa itu artinya Kan kasar banget ini Organ vital Wanita Nulisnya Di Cilipari Bukan di Vufufafa Tapi gaya penulisannya Gaya Vufufafa Lanjut Next Nah Konfirmasi paling penting Berasal dari orang namanya itu Jokowi Dodo Ad Jokowi Jokowi menulis Aduh Ad Kaisang Dan Cilipari Jadi udah jelas kan Gak bisa Gak bisa lewat lagi Kalian ini jauh dari orang tua Sudah punya usaha seni Masih suka beram yang rukun dong Karena waktu itu Kaisang menyerang Cilipari Say to no Marko Say no to Marko Bar Jadi yang Amini akun itu Termasuk Orang namanya Jokowi Dodo Saya sampai hampir kesimpulan Ini akunnya Gibran yang baru Gibran Tweet Ini mulai tahun 2022 Ini makanya Dia pakai akun yang lain Dia sudah mau Menghilangkan jejak Dia pakai Gibran Tweet Itu 2022 Lanjut Next Tapi Ada juga di Sosial media itu Anonimus Orang-orang yang tidak mau diketahui Dia kemudian membuka data lengkap Dibocorkan Lanjut Next Dimasukkan Jadi teman-teman Kalau kita kehilangan password Kalau kita gak bisa buka lagi akun Maka kita punya satu kata yang namanya Emergency rescuer Emergency account Emergency account Emergency account dari Kaskus Fufufafa Menariknya adalah Dimasukkan nomor handphone ini 62897 Sekian-sekian 833 ini Dimasukkan Cilipari Masuk Ciliparinya tahu kita siapa Nomor handphone Ya kita sekarang Ini Netizen iseng Masukkan nomor handphone Yang dikenal dulu Lanjut Next Dan nomor handphone ini Plus 8275028233 Namanya siapa Gibran Raka Buming Raka Ya Bahkan disimpan dengan nama Syahrini CS Syahrini Artinya dia pernah Ada orang menyimpan nomor ini Sebagai orang yang mencari Syahrini Ini kalau cowok-cowok Tahu lah Ya Artinya kadang-kadang orang Kalau gak dapat aslinya Cari KW-nya Iya Itu kehidupan malam itu Lanjut Next Nah Ini teman-teman Biar jelas banget Cilipari Adalah Akunnya Cilipari Cilipari Menulis Aku gak bisa login Neng Raka Genarli Cilipari Aku gak bisa login Raka Genarli Raka Genarli Prime ID Di Fufufafa Nama Raka Twitternya RKGBRN Kaisang Pernah Nulis Selamat ultah Untuk ibu Sama mas RKGBRN Mereka sendiri ngakuin Kalau diantara mereka itu Saling berkomunikasi Ini kesimpulannya Artinya nih Nomor handphone Dan Email tadi Ini yang nomor-nomor tadi Cilipari Artinya terhubung Jadi artinya Kalau ada orang yang bilang Kita Atau Roy Surya itu Hanya omon-omon saja Inilah buktinya Ini bukti 100% Kalau ini Ilmiah Gak hanya 99,9 Pak Luka saya teruskan Dikit aja Lanjut Next Ini bukti Dada-dada dia Ada di TPS Ada di nama lengkapnya Lanjut Next Yang paling menarik lagi Ini teman-teman yang Star Gopay Atau Fofo Ketemunya namanya siapa? Ya Gibran Kalau nomor telepon itu Jelas betul Lanjut Next Ini data dia Sama persis Lanjut Nah Ini yang paling menarik Dia pernah tidak mengakui Nomor handphonenya Bahkan nomor handphonenya Disaru namanya Menjadi selamat Dia lupa Tahun 2020 Ketika daftar Pali Kota Solo Dengan KTP dia Dia nulis dengan tangan dia sendiri Nomor handphonenya adalah 089750 Sekian-sekian Belakangnya 33 Jadi Semua bukti jelas Lanjut Penutup Kalau ada yang Maka katakan Oh itu kan bisa diubah-ubah Oleh sekarang Enggak CEO Kaskus sudah mengatakan Mustahil Orang mengubah-ubah itu sekarang Kalau mendelete Ya Lanjut Next Nah ini yang dilakukan sekarang Jadi Disini ada Mas Refli Ada Mbak Bifitri Ada nanti ada Mas Ferry Pak Lukas Dan kawan-kawan Pak Abraham Dia sekarang sedang melakukan Kejahatan besar Dia menghapus Tapi tidak Tidak Seluruhnya yang dihapus Saya pernah Saya sudah terangkan di Podcastnya Mas Abraham Samad Yang dihapus itu isinya Jadi kata-kata Anak Jokowi Sekarang dihapus Sama dia Jadi dia akses lagi Lanjut Next Tuh Anak Jokowi-nya dihapus 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 Next Terakhir Kenapa ini penting Bapak dan Ibu Ini sudah menjadi perbincangan Sudah menjadi kegaduhan nasional Faktanya seperti ini Jadi sudah dibicarakan Menjadi perbincangan Next Dulu ketika jadi wali kota Kegiatannya kayak gini nih Ya Next Ini Dan pengakuan dia Terhadap Syahrini tadi Setelah gak sengaja pernah Disampaikan secara guyon Dengan Kaisang Ketika ngobrol soal sepatu bekas Tiba-tiba dia bilang Sepatu bekas Pre-love Pre-love Syahrini Jadi Alam bawah sadar dia itu Sudah terpaksa Terakhir Gambar terakhir Nah Orang ini memang Di tepi jurang Gambar apa itu Dajjal betul Siklops Atau Illuminati Pernah digambar sama dia Di Warungnya Martabak Kota Barat Sempat gak mau dihapus Tapi akhirnya Surah didusa Hanya dihapus Terakhir Terima kasih Ya menarik sekali ya Ada tiga catatan saya rasa Bung Roy Pertama Materi anda itu harus Anda gandakan Dan kirim ke Pak Prabowo Ya Agar tahu detail-detailnya Itu wajib Kalau enggak Atau penyelenggara lah Yang-yang Dan mungkin teman-teman Emang yakin bahwa mereka belum tahu Tahu Udah tahu ya Tapi Supaya tidak lupa Diberitahu terus-menerus Setelah ini gerakan Memposting Bukti-bukti ini Jadi bukti-bukti Sudah tidak terbantah Yang menarik adalah Pertanyaan untuk Pembicara berikutnya Mbak Bivitri Sebagai pakar hukum Adalah Apakah Dalam perspektif saya Ini sebenarnya Dia masuk wilayah Pelanggaran etika Jadi pelanggaran orang yang Tidak punya Kesadaran Etika yang sebagai Orang normal Ini orang sakit Ini orang yang Seharusnya dirawat Di rumah sakit jiwa Tetapi entah kenapa Indonesia kok ya bisa Menjadikan orang ini Wakil presiden Ini betul-betul Satu kecelakaan sejarah Yang tidak terampunkan Ada dua kemungkinan Mungkin Tuhan sedang Memberi cobaan berat Bagi kita Agar Indonesia menjadi kuat nanti Kalau Sampai Dia bertahan lima tahun Berarti kita Tidak bisa Cobaan Tuhan itu Kita tidak kuat Jadi Kita kasih target lah ya 6 bulan maksimal lah ya Seperti kata Sahibul Kaya Paling 6 bulan Dia akan dimaksulkan Siapapun Dia antar dari kita Atau dari internal Pemerintahan kekuasaan Jadi Mbak Bivitri Mohon Bukti-bukti Yang tidak terbantahkan ini Dikonversi dari sebuah Pelanggaran etika Perilaku orang yang sakit jiwa Yang Sungguh salah Bisa terpilih menjadi Wakil Presiden Melalui proses pemenihan curang Bagaimana ini bisa diangkat Menjadi Kasus hukum Baik itu hukum sifatnya Hukum pidana Atau yang lebih tinggi Konstitusi Silahkan Baik Terima kasih Selamat siang Assalamualaikum Wb Menjawab pertanyaan Mas Lukas Tadi saya kira ada 4 hal Yang ingin saya bicarakan ya Yang pertama Aspek hukumnya Fufu Fafa Kedua Aspek hukumnya Bapaknya Dan yang ketiga Nanti saya kasih kerangka Sedikit soal negara hukum Dan yang keempat Nanti saya kasih yang agak Di luar hukum Tapi membuat kita Agak kesulitan bergerak Nah jadi pertama Aspek hukum Fufu Fafa Jadi Kalau Persoalannya Tadi sudah diurai Dengan sangat baik ya Jadi saya gak akan mengulang Tadi sudah banyak sekali Yang ditampilkan Semua bukti Dan lain sebagainya Dan saya setuju dengan Mas Deddy Bahwa Pasti Pasti Pak Prabowo Bukannya gak tau Ya gak mungkin lah Kan semua aparat Negara itu Lapornya pada Presiden Pada akhirnya Dan sebelum itu pun Kita semua paham Bahwa Tangan-tangan Dan jaringannya Pak Prabowo Juga sangat kuat Pun sebelum jadi Presiden Jadi Kalau Kalau dia gak tau Ya gak mungkin Nah jadi pertanyaannya adalah Kenapa Sampai sekarang Dan sampai pelantikan Belum Ada Tindakan apapun Dari Kekuasaan itu sendiri Nah Jadi ibu dan bapak sekalian Saya Pengen Membahasnya Pertama-tama Dari aspek timeline dulu deh Dan kita semua tau Pilkada ini juga Luar biasa gak Kaleng-kaleng Ini semua Maksud saya Pilkada serentak Yang luar biasa banyak Dan sangat keliatan tuh Antara yang Didukung Oleh Kekuasaan Bahkan Kalau saya Hobinya sambil jogging tuh Dengerin Bocor halus ya Kita selalu ngitung 100 hari 100 hari 100 hari 100 harinya Ibu dan bapak sekalian Dan kawan-kawan Kita harus hitung Dengan memperhitungkan Pilkada Tapi Juga Dengan memperhitungkan Aspek-aspek Lainnya Untuk menjaga Supaya ada Kestabilan politik Paling tidak Di mata pemerintah Yang sekarang Kestabilan politik Ini keliatan sekali Mau dijaga Dengan rapi Kita tau sekarang Ada kantor komunikasi presiden Yang lebih rapi Dengan segala macam Ininya ya Jajarannya kita semua tau Banyak kawan-kawan kita juga Disitu Jadi Jadi ingin dijaga betul Dan Teman-teman Dan ibu bapak Ingat bahwa Ada laporan juga Bahwa Ada permintaan Misalnya Kepada Komnas HAM Paling tidak itulah Yang diberitakan oleh Tempo Meminta Supaya Kasusnya Cak Munir Itu jangan Diapa-apain dulu Paling tidak Sampai 100 hari Jadi Mau dijaga betul Kestabilan politik Dalam tanda kutip Nah Jadi Itu yang harus Kita baca Untuk menjawab pertanyaan Apakah nanti Akan ada sesuatu Setelah 100 hari Itu satu ya Pertanyaan pertama Pertanyaan keduanya adalah Sesuatu itu apa Nah Jadi Yang dipaparkan oleh Mas Roy tadi Sebenarnya Saya mau bilang Kita jangan berharap Sama pidana Mas Lukas Karena kalau pidana Kita gak akan Kita mau pakai apa Pasal apa Penghinaan presiden Pembuktiannya Luar biasa Ibu bapak ngomong-ngomong Soal itu ya Saya tuh Baca putusannya Bawaslu ketawa tuh Yang bikin video tuh Katanya Gak bisa kena Karena kalau dibuatnya Videonya hari minggu Katanya gitu ya Artinya presidennya Lagi gak jadi presiden Saya bilang sama teman-teman Eh kalau gitu Kita hina-hina aja yuk Kasarnya gitu ya Kita hina-hina aja Yuk pasal penghinaan presiden Gak bisa kena ke kita Kalau hari minggu Karena hari minggu Dia bukan presiden Maksudnya itu Logikanya ngaco ya Tentunya saya gak Menyuruh orang Menghina presiden Tapi logika itu Kan ngaco gitu Jadi itu ya Ibu dan bapak Saya agak melenceng dikit Karena saya kesel Lihat putusan itu Nah tapi Tapi begini Jadi Pasal pidana Menurut saya Akan sangat susah Untuk kita masukkan Pasal penghinaan presiden Nanti kita harus berdebat Di persoalan teknisnya Tapi ada satu Sebenarnya Yang membutuhkan Proses politik Jadi dia hukum Dan politik berkelindan Yaitu pasal pemakzulan Pasal pemakzulan Ibu dan bapak Saya sebenarnya Ada satu bahan lama Yang tadi saya screenshot aja Gak usah dibagi Gak apa-apa Saya bacakan aja ya Pasalnya ya Ada pasal 7B Dalam konstitusi kita Yang bilang bahwa Saya bacakan aja ya Ibu bapak ya Pasal 7B ini Bilang bahwa 7A nya dulu Presiden dan wakil presiden Dapat diberhentikan Presiden dan atau Bukan hanya presiden Tapi juga wakil presiden Dapat diberhentikan Oleh MPR Atas usul DPR Karena melakukan Apa saja kah itu Nah ini yang menarik Pasalnya bilang bahwa Intinya adalah Salah satu Alasan untuk pemakzulan Adalah Perbuatan tercelak Perbuatan tercelak Jadi bukan hanya Tindak pidana korupsi Kemudian kan ada Pengkhianatan Kepada negara Tapi juga Perbuatan tercelak Ibu dan bapak sekalian Nah perbuatan tercelak ini Kalau kita lihat Modelnya Di Amerika Serikat Ini yang namanya Misdemeanor Jadi yang kecil-kecil Kenapa Perbuatan tercelak Masuk Logikanya adalah Logikanya adalah Persis seperti Hal-hal yang sekarang ini Kita hadapi Enggak perlu Jadi koruptor Jangan Sampai lah ya Enggak perlu Jadi pelaku Kekerasan Tapi begitu Dia sudah Adapnya Tindak Tanduknya Pikirannya Sudah tidak lagi Sesuai dengan Syarat Seorang presiden Atau wakil presiden Dan janji Dan supaya jabatannya Dia bisa kena Pasal pemakzulan Nah jadi Kalau saya sih Menyarankan Kesitu Ketimbang Pasal-pasal Pidana Karena Kalau pasal pidana Nanti kita akan Ribet lagi Dengan persoalan-persoalan Teknisnya Terutama ini adalah Pejabat negara Ibu dan bapak tau Kalau pejabat negara Itu Artinya Juga Secara Pelaporannya Misalnya Ke polisi Misalnya ke polisi ya Kalau pasal biasa Penginam presiden Atau undang-undang ITE Dan lain sebagainya Kita kan kalau lapor Ke polisi Biasanya Kita pakai aja Kasusnya Haris dan Fathia Karena semua orang Kayaknya tau Haris dan Fathia Maupun Pak Luhut Dua-duanya Melapor ke polisi Tapi mana yang diproses Laporannya Pak Luhut lah Jadi bisa diduga Kalau kita melapor Dengan undang-undang ITE Atau undang-undang KUHP Kita gak akan direken Ibu dan bapak sekalian Perlu saya ingatkan Bahkan Ini ya Fufufafa bisa naik Itu kan juga Sebenarnya melanggar Undang-undang Tentang penyelenggaran negara Yang bersih dan bebas KKN Sebenarnya Sebenarnya Nah Waktu itu Ada kawan yang melapor Ditindak lanjut Tidak Ditindak lanjut Atau tidak Oleh aparat negara Tidak Jadi Lebih baik Kita berfokus pada Aspek politik Dari kasus Perbuatan tercila ini Dan sedikit Saya kasih referensi Buat contoh ya Di Amerika Serikat Misdemeanor itu ya Itu luas banget memang Bill Clinton Kasusnya adalah Tindakan cabul Dengan Monica Lewinsky Tapi waktu dia Diupayakan Untuk dimakzulkan Tapi gagal ya Ibu dan Bapak Yang dipersoalkan adalah Kebohongannya Kepada publik Karena dia Ngaku Di hadapan publik Bahwa saya Tidak melakukan itu Belakangan Terbukti Wah Jadi itu legal battle-nya Luar biasa Saya sendiri mengikuti Karena itu menarik sekali Karena dia pakai Ya Dimana-mana Kayaknya politisi sama ya Kalau ada Aspek hukum tuh Belok-beloknya banyak sekali Gitu Nah jadi Waktu itu yang Dia dipakai Bukan Tindakan cabulnya Bill Clinton itu sendiri Terhadap Atau kebalik Monica Lewinsky Tapi Kebohongan Dari Bill Clinton Bahwa dia Tidak pernah melakukan Tindakan cabul itu Nah itu satu ya Fufufafa Yang kedua Pair dari Mas Lukas Adalah Bapaknya Nah kalau bapaknya Saya kira Saya sudah banyak ya Dan Sekarang persoalannya gini Tentu saja Kita tidak lagi bisa Pakai pasal 7A itu Karena Jokowi bukan lagi presiden Nah tapi Saya harus bilang Kalau dia sudah tidak lagi Jadi presiden Maka sesungguhnya Hukum Pidana Maupun perdata Bisa berlaku Terhadap Seseorang Siapapun dia Ibu dan bapak Jangan pernah lupa Bahwa Suharto Sebenarnya Perdata Dia satu kalah Yayasan Super Semar Satu kalah Pidananya Sebenarnya jalan Tapi di stop Waktu itu oleh Jaksa Agung Nah jadi ada kunci Disitu Jaksa Agung Tapi jangan lupa Bagaimana kita bisa Membongkar Kelindahan ini Karena Jaksa Agung Adalah anggota kabinet Dipilihnya oleh Presiden Yang baru Tentu saja Nah jadi ini Mungkin barangkali Sesuatu aspek politik Yang nanti oleh Para narasumber yang lain Bisa digali Lebih lanjut Nah Sorry saya kelupaan Untuk Fufufafa tadi Tantangannya adalah Prosedur Karena tadi 7A ya Alasannya Perubatan Tercila Prosedurnya adalah DPR Harus bersepakat dulu 8-8 Fraksinya Untuk bilang bahwa Ini ada pelanggaran Konstitusi Itu aja udah Menantang Pasti nanti Bang Deddy Bang Deddy Saya kira harus Mengulasnya ini Sangat-sangat menantang Pasti Kalau DPR sudah setuju DPR harus mengirimkannya Ke mahkamah konstitusi Mahkamah konstitusi Akan memiksa secara hukum Kalau terbukti Kalau terbukti Nah mungkin nanti Mas Roy bisa dipanggil Oleh mahkamah konstitusi Maka Mahkamah konstitusi Akan ngirim Balik ke DPR Kemudian DPR Bikin sidang MPR Berarti DPRnya sekarang Plus DPD 2 per 3 Harus setuju Untuk Memakzulkan Nah jadi Tantangan politiknya Luar biasa besar Tapi saya taruh aja dulu Di atas meja Nanti kita diskusikan Karena menurut saya Barangkali Ini juga sesuatu Yang harus kita olah Bukan hanya politik formal Tapi Masuk saya poin yang Berikutnya Persoalan kita adalah Jangan sampai Jangan sampai Kesalahan-kesalahan Baik oleh Fufu Fafah Maupun oleh Bapaknya Itu kita diamkan Dalam konteks negara hukum Masalahnya adalah Ibu dan Bapak Ini akan jadi Presiden Sekarang saja Bahwa Suharto Belum pernah Diadili secara pidana Dijadikan referensi Secara salah Seakan-akan Presiden Kebal hukum Padahal Tadi makanya saya ingatkan Sebenarnya sudah mulai Cuma di-stop secara politik Nah yang saya khawatirkan Kalau kita bahkan Tidak memulainya Ya akan terjadi adalah Bangsa ini Akan selalu Mengingat bahwa Kekuasaan Tidak bisa di-check Dan ini bahaya Buat kita Ke depannya Poin terakhir Gini Masalahnya adalah Kalau Milan Kundra Sering banget Sudah dikutip ya Sudah agak-agak Ini ya Sudah agak terlalu Pasaran Bangkali dikutip Tapi tetap relevan Perjuangan melawan Kekuasaan adalah Perjuangan melawan lupa Nah yang saya khawatirkan Ibu dan Bapak sekalian Secara hukum sulit Secara politik Tapi Saya mau bilang Yang saya khawatirkan Kalau hal ini Tidak kita narasikan Terus menerus Ini akan tenggelam Bukan hanya secara hukum Di media sosial Sampai udah ada yang nyela-nyela Oh Fufufafa itu Roy Suryo gitu kan Itu kecil-kecil Ibu dan Bapak Tapi nanti kita bisa Tanya lagi Sama Mas Roy Bagaimana Peternakan Bazar itu Jalan terus Barangkali disini juga ada Nah Tapi Saya gak soal lah Saya gak soal Kalau pada kita Saya kira kita semua Udah biasa dengan itu Persoalannya adalah Sebagai bangsa Kalau adik-adik kita Anak-anak kita Cucu kita Sampai 10-20 tahun kemudian Selalu percaya Bahwa kekuasaan Tidak bisa diawasi Tidak bisa kena Akibat hukum Dan politik Bangsa ini Lama-lama Tidak akan bisa Punya Negara hukum Dan buat saya Itu yang paling berbahaya Terima kasih Para senior Yang hadir di Ruangan ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya mohon maaf Terlambat Karena sedang Launching hasil penelitian Dari tadi pagi Dan baru selesai Judul penelitiannya Cukup menarik Mudah-mudahan Nanti juga bisa baca Judulnya Jokowi Prabowo Incorporated Titik 2 Kecurangan Pilkada Rasa Pilpres Kurang lebih begitu ya Itu yang tepuk tangan Belum baca Sudah tepuk tangan Bisa diakses Dimana itu Berarti sudah tahu isinya Tolong linknya Di share nanti Nanti saya share Insya Allah Itu ada 2 penelitian Soal kerjaan-kerjaan Kecurangan Selama Pilkada ini Dan juga Soal politik Gentong babi Nah penelitian Soal gentong babi Agak panjang Nanti silahkan Dinikmati Betapa menderitanya Berdemokrasi Di Republik kita Salah satu yang menarik Bang Deddy Ternyata menjelang Pilkada ini Menteri dalam negeri Mengeluarkan surat edaran Yang isinya Melarang Bansos Selama Pilkada Tanggal 13 kemarin Keluar bentuknya Surat edaran Padahal Perintah Mahkamah Konstitusi Itu peraturan Tapi keluar surat edaran pun Tetap melanggar Itu hebatnya Jadi surat edarannya Untuk apa Nah kekacauan ini Sebenarnya Mengikuti Kekacauan di Pilpres Kemarin Yang luar biasa Tidak sekedar Kecurangan Pemilunya Yang luar biasa Tetapi bagaimana Manipulasi Yang diciptakan Oleh sebuah keluarga Dengan anak keturunannya Agar bisa bertarung Dan bisa memenangkan Pemilu secara curang Hanya saja Sayang Forum sebanyak ini Dan saya pikir Sebagian besar Aktivis Masih menggunakan judulnya Tanda tanya Dapatkah Gibran Dimakzulkan Dan Jokowi Diadili Jawaban hukumnya Bisa dapat Bisa tidak Saya pikir judulnya Adili Jokowi Dan kroni-kroninya Serta Makzulkan Anaknya Nah Kalau kita bicara Pendekatan Konstitusional Pasal 7A Pasal 8 Undang-Undang Dasar Pemakzulan Pelanggaran itu Pasti diperbolehkan Secara konstitusional Setidaknya Dua alur Satu Pelanggaran hukum Jenis pelanggarannya Pengkhianatan terhadap negara Saya tidak tahu Ibu Bapak Sudah merasa terkhianati Atau belum Kalau saya Sudah dari kemarin-kemarin Begitu ya Sudah 10 tahun ya Lama juga Memendam rasa Pelanggarannya Bentuknya Pengkhianatan terhadap negara Tindak pidana berat lainnya Korupsi Suap Dan Perbuatan tercela Serta tindak pidana berat lainnya Nah Frasat Perbuatan tercela Ini Bagi saya Sangat menarik Untuk menjelaskan Apa yang terjadi Dengan Mas Gibran Dengan akun Yang diduga Fufufafa Dan Apa-apa yang dilakukan oleh Ayah Mas Gibran Termasuk oleh Pamannya Kalau kita baca Apa itu Maksud perbuatan tercela Di dalam undang-undang dasar Sebenarnya kita bisa baca Ketentuan Pasal Pasal 169 Undang-undang pemilu Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Di dalam pasal 169 itu Ada syarat Seseorang kemudian Tidak lagi Dianggap memenuhi syarat Untuk menjadi presiden Atau wakil presiden Yang berkaitan dengan Undang-undang dasar Salah satu yang penting Yang ibu bapak perlu simak Adalah bunyi Dari pasal 169 Turuf E Bunyinya kurang lebih Begini Ya Seseorang itu Tidak bisa Menjadi Calon presiden Atau Calon wakil presiden Atau dapat Dima'zulkan Jika Ya Dianggap Tidak lagi Mampu secara Jasmani dan rohani Nah ini Yang selalu Dimana-mana oleh Pak Roy Suryo Dibicarakan Ini orang Terganggu gak Jasmani dan rohaninya Tapi ada lagi Kelimat lanjutannya Serta Tidak kemudian Terkait dengan Kejahatan Narkotika Ini kemarin Sempat ada banyak Isu Soal itu Tetapi Bagi saya Ini tidak akan Bisa Terbongkar Sampai ada Proses Peradilan yang Patut Untuk kemudian Memakzulkan Presiden dan Atau wakil presiden Dalam konteks Bunyi undang-undang Dasar ini Dan undang-undang Pemilu Kalau dilihat Problematikanya kan Ada di Mas Gibran Apakah dia Mampu secara Jasmani dan rohani Itu pertanyaan Besarnya Kalau kita Kaitkan dengan Keberadaan Akun yang Mehebohkan Yang bernama Akun Fufufafa Bayangkan Satu Republik Sudah heboh Soal akun Siapa pemilik Sesungguhnya Tetapi Sama sekali Tidak ada Pembuktian Wakil presiden Semestinya Tersudut Semestinya Dia Mengatakan Saya bukan Pemilik Akun Fufufafa Dia sudah Mengatakan begitu ya Tanyakan kepada Pemiliknya Kurang lebih kan begitu Tapi kan Tidak ada Lanjutan Bahwa Perbaiki Nama saya Ini bukan Akun saya Dan mari kita Buktikan sama-sama Yang saya Hawatirkan Jangan-jangan Akun itu adalah Memang Akunnya Mas Gibran Kalau pakai Kemampuan Dari Netizen Di media Sosial Netizen Sudah membuktikan Dalam Konteks Versi mereka Bahwa akun ini Dimiliki Oleh seseorang Yang patut Diduga Adalah Mas Gibran Sebagai Wakil presiden Dan berbagai Para pendukungnya Sama sekali Tidak ada Terbersit Untuk Membuktikan Sebaliknya Jadi sudah Ada nih Nuansa Bahwa Tudingan Bahwa Dia adalah Pemilik Akun Fufufafa Tidak Mampu Dibantah Oleh Wakil presiden Para pendukungnya Bahkan Oleh negara Nah Timbul pertanyaan Besar Bagaimana Membongkar Kebenaran Ini Yang saya Paham Dengan Mbak Bibip Adalah Prosedur Hukum Harus Ada Upaya Pembuktian Nanti Langkahnya Bisa Sangat Politis Tapi Yang kami Paham Adalah Prosedur Hukum Kalau Kemudian Gejolak Politik Di Parlemen Sudah Didominasi Oleh Lawan-lawannya Bang Deddy Pilihannya Menurut saya Adalah Publik Luas Menempuh Jalur Hukum Dengan Mengeluarkan Catatan Publik Soal Akun Ini Dan Apakah Dia sudah Terpenuhi Unsur-unsur Telah Melanggar Konstitusi Dan Melakukan Perbuatan Tercelah Yang Dilarang Oleh Konstitusi Dibuat Ditulis Dan Kita Serahkan Ke Bang Deddy Jadi Kita Buat Tulis Dengan Benar Bahwa Ini Ada Pembuktian Nanti Bang Roy Suryo Nanti Menjelaskan Secara Teknologinya Kita Tulis Argumentasinya Nanti Rame Rame Kita Serahkan Ke Parlemen Nah Kita Tunggu Apakah Gerakan Parlemen Akan Berlanjut Dengan Gerakan Publik Itu lain Lagi Tapi Kalau Gerakan Parlemen Harus Berlanjut Di Parlemen Untuk Kemudian Dihantar Ke Mahkamah Konstitusi Menurut Saya Penting Kenapa Penting Kalau Kemudian Data Dan Penjelasan Ilmiah Soal Keterlibatan Akun Fufu Fafa Yang Kemudian Dikatakan Telah Melakukan Perbuatan Tercelang Yang Tidak Patut Dilakukan Oleh Wakil Presiden Itu Dibawa Ke Forum Privilegiatum Namanya Forum Khusus Di Mahkamah Konstitusi Maka Disana Mungkin Kita Bisa Bongkar Berbagai Kejahatan Pemilu Lainnya Yang Dilakukan Oleh Fufu Fafa Maupun Oleh Bapaknya Jadi Penting Juga Bang Dedi Selain Memastikan Publik Juga Menekankan Ini Untuk Disuarakan Lebih Besar Gaungnya Juga Parlemen Memastikan Ada Upaya Secara Parlemen Bahwa Bukti-bukti Ini Harus Diselidiki Oleh Parlemen Dan Nanti Akan Berlanjut Ke Mahkamah Konstitusi Kita Akan Mau Dengar Di Mahkamah Konstitusi Apa Pembelaannya Kok Nomor Teleponnya Sama Kok Kalau Dikirim Mengarah Kepada Nomor Teleponnya Kok Nomor Telepon Terdaftar Ketika Dia Mengajukan Diri Menjadi Wali Kota Solo Bagaimana Dia Membantah Dan Bagaimana Kemudian Sidang Di Mahkamah Konstitusi Untuk Pertama Kali Kita Meminta Bahwa Ada Presiden Dan Atau Wakil Presiden Dimakzulkan Karena Melanggar Konstitusi Kalau Enggak Pasal Ini Tidak Pernah Akan Terpakai Sekaligus Menarik Apakah Angkel Usman Akan Terlibat Lagi Atau Tidak Terlibat Ini Pertimbangan Angkel Usman Ini Penting Untuk Menarik Gejolak Publik Bang Deddy Karena Keterlibatan Angkel Usman Meloloskan Keponakannya Itu Memancing Gaung Publik Untuk Bersatu Makasih Juga Angkel Usman Publik Tiba-tiba Bergerak Tidak Diam Mempermasalahkan Itu Siapa Tahu Kalau Perkara Ini Diajukan Ke Mahkamah Konstitusi Angkel Usman Kan Bingung Mau Belah Ponakan Sudah Kadung Ketahuan Atau Kalau Mundur Nanti Keponakannya Bisa Di Impeach Menarik Juga Bagi Saya Kalau Kasus Ini Sampai KMK Kita Lihat Sejauh Mana Dominasi Keluarga Ini Nah Ini Catatan Penting Besok Pagi Super Super Penting Bagi Publik Kenapa Super Penting Karena Besok Pagi Akan Memperlihatkan Apakah Dominasi Dinasti Mulyono Masih bisa Mengendalikan Berbagai Permainan Politik Atau Tidak Ngaku-ngakunya Sudah Ada 80 Calon Kepala Daerah Meminta Support Dari Dia Kalau Data Yang Kami Telusuri Hanya 20 Saja Kalau Bisa 20 20 Pastikan Kalah Karena Itu Akan Membantu Pak Prabowo Percaya Diri Bahwa Dia Adalah Presiden Kalau Tidak Dia Tidak Akan Pernah Bisa Percaya Diri Bahwa Dia Presiden Dia Akan Merasa Dia Jadi Presiden Karena Pertolongan Mulyono Saya Juga Heran Walaupun Pertemuan Di Luar Negeri Kemarin Sangat Penting Ada OPEC Ada COP Dan Sekala Macam Yang Sangat Penting Untuk Dihadir Seorang Presiden Tapi Kemarin Itu Seolah Memberi Panggung Bagi Presiden Lalu Dan Anak Presiden Untuk Kemana Mana Salah Satu Kebohongan Anak Presiden Yang Menurut Saya Menarik Sebagai Sesuatu Yang Kita Telusuri Jangan Jangan Memang Pak Prabowo Ini Belum Merasa Dirinya Sebagai Presiden Adalah Ketika Pernyataan Dari Mas Gibran Yang Mengatakan Segala Program Presiden 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 Dia bilang Begitu Bahwa Kita Menjalankan Program Presiden Tapi Yang dia Launching Adalah Lapor Wakil Presiden Kalau Dia Betul-betul Mau Men Support Presiden Men Support Pak Prabowo Mestinya Yang dia Launching Adalah Lapor Presiden Jadi Jangan-jangan Bahasa Bahwa Segala Program Adalah Program Presiden Saya Tegak Lurus Kepada Presiden Saya Akan Dukung Presiden Di Balik Itu Dia Sibuk Mempersiapkan Kampanye Menuju 2029 Kalau Dia sedang Mempersiapkan Itu Yang Menderita Bukan Hanya Bang Dedi Sitorus Kita Semua Juga Ikut Menderita Jadi Bagi Saya Kesalahan Konstitusional Yang Dia Lakukan Saya Pikir Ini Penting Bagi Kita Untuk Memastikan Penegakan Apa Yang Diatur Di Konstitusi Betul-betul Bisa Berjalan Dengan Fair Kalau Tidak Selama Lamanya Pasal Ini Hanya Akan Jadi Kuburan Percuma Pak Said Didu Percuma Bang Dedi Sitorus Percuma Bang Roy Suryo Apalagi Mbak Bibip Lebih Percuma Lagi Buat-buat Film Bang Eros Jarod Dan Lain-lain Percuma Ibu Bapak Sekalian Bicara Soal Negara Hukum Negara Konstitusional Karena Di depan Kita Ada Pelanggaran Konstitusional Dan Ini Kita Diamkan Saja Tidak Ada Gerakan Simultan Dari Publik Untuk Memastikan Konstitusi Kita Ditegakkan Bukan Kehendak Rakyat Yang Namanya Keluarga Mulyono Saya Pikir Itu Terima Kasih Assalamualaikum Merhaba Terima Kasih Tepuk tangan Untuk Bung Feri